Baiklah teman-teman semuanya, izinkan saya memulai acara pelatihan TIK pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk K.A.D. selaku pemateri kita pada siang hari ini dan teman-teman sekalian yang telah hadir pada acara pelatihan di siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada K.A.D. dan teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama di siang hari ini mengenai pelatihan TIK yang bertemakan pengembangan aplikasi permainan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aura Osnaini Putri Zaidani, mahasiswa jurusan ilmu komputer Angkatan 2020. Pada kesempatan ini, saya diamanahkan untuk memoderatori acara pelatihan TIK pada sesi siang hari ini yang bertemakan pengembangan aplikasi permainan. Mungkin sebelum memulai pelatihan pada siang hari ini, lebih baik kita berkenalan dulu dengan pemateri kita yang luar biasa pada siang hari ini. Jadi, pemateri kita yaitu K.A.D. Syaputra Batubara, tempat tanggal lahir Bandar Jaya, 26 Januari 1992. Demisili saat ini di Bandung. Beliau merupakan alumni dari Ilmu Komputer Angkatan 2008. Pekerjaan saat ini yaitu game programmer di AGT pada tahun 2012 hingga sekarang. Mungkin langsung saja nih kita simak materi yang akan dijelaskan oleh K.A.D. Syaputra Batubara. Kepada K.A.D. dipersilakan. Halo, kedengarkan nggak? Kedengarkan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih sudah mau datang di pelatihan TIK dengan topik pengembangan aplikasi permainan. Sebelumnya saya minta maaf, kemarin acaranya diubah-ubah jadwalnya, soalnya kemarin pas ada jadwal vaksin dadakan, jadi ya mau nggak mau harus diundur. Ini udah, kalau gitu langsung mulai aja. Coba saya share dulu ya. Oke. Kelihatan nggak ya? Oke. Kelihatan kan ya? Langsung aja, berarti kita mulai pelatihannya. Sebelumnya perkenalkan dulu, tadi udah dikenalin sih, nama saya Edisa Putra Batubara, alumni ilmu komputer angkatan 2008. Sekarang kerjanya jadi programer di Agate, di Bandung, dari tahun 2012 sampai sekarang. Terus, ini sebenarnya saya ditunjuk jadi pemateri, karena kemarin tuh tahun 2010 dan 2011 pernah jadi finalis di Gemastik, cabang pengembangan aplikasi permainan. Cuman sampai finalis doang, 20 besar. Tapi lumayan lah. Kalau di Agate sendiri sih, udah banyak proyek yang dikerjain buat game. Cuman mungkin yang notable tuh tahun 2018 atau 2019 gitu, pernah bikin game untuk PS4, Valtry and Arc, terus Switch sama Steam juga, itu juga udah rilis. Terus sekarang sih, kesibukannya ya di Agate, paling bikin-bikin game mobile sekarang. Gitu. Oke, perkenalannya cukup. Kira-kira di Gemastik, tahun 2010 atau 2011 dulu, saya kan nggak sendiri, satu tim bertiga. Nah, ini kira-kira di Gemastik bertiga. Ada saya, itu sebagai teknikalnya, jadi yang bikin game, coding, desain segala macam itu saya, terus ada Indra, ini yang di tengah, role dia di tim sebagai producer atau product manager, terus ada Jeffrey yang ngurusin artnya, yang bikin-bikin gambar. Nah, role-nya kami itu, kerjanya apa aja sih di tim, kira-kira producer atau product manager itu, tugasnya bikin dokumen, bikin proposal, atau ngatur-ngatur schedule, atau budgeting, itu semua di producer. Nah, biasanya dia nggak langsung berhubungan dengan gamenya, kecuali bikin proposal gitu, perlu screenshot atau apa ya, itu mereka yang bikin, producer yang bikin, sedangkan yang art atau teknikal itu yang langsung, megang ke gamenya. Jadi bikin-bikin gambar, bikin-bikin kode, terus disatuin jadi satu game, terus juga bikin video demo kemarin waktu Gemastik. Gitu. Terus, di tahun 2010, ini game kami yang, kami kirim ke Gemastik, judulnya, Treasure Spot X, temanya itu, edukasi matematika dan fisika. Kalau nggak salah, temanya 2010 itu, ada beberapa ya, kalau nggak salah. Cuman yang kami pilih, temanya itu, petualangan edukasi matematika dan fisika. Ini kami bikin pakai RPG Maker XP, jenisnya adventure, terus ada puzzle-puzzle. Nah, puzzle-puzzle-nya itu yang kita masukin, apa namanya, elemen fisika atau elemen matematikanya di situ. Jadi, RPG kan biasanya berantem, jalan-jalan berantem gitu kan. Nah, di sini kita tambahin puzzle. Gitu, di 2010, finalis 20 besar aja gitu. Yang 2011 juga, di 2010 itu kami, kan di ITS tuh, di Surabaya. Jadi, waktu final, kita ke sana berangkat, terus gamenya di display, bersama finalis yang lain tuh, ada 20 game yang di display, kita jalan-jalan sana. Itu 2010 saya baru belajar banget game development. Mungkin tepatnya 2009 ya, kalau nggak salah. Jadi ya semester-semester tengah gitu, kayak di kuliah tuh, belajarnya kok matematika terus, atau teori-teori terus, codingnya pun paling baru Pascal atau C++ gitu kan. Jadi, coba belajar-belajar sendiri, nemulah RPG Maker ini. Nah, RPG Maker ini, ya gamenya ya, standar sih, kita pasti bikin game RPG gitu. Mau game action atau game apa, ya terbatas gitu, kalau pakai engine ini. Nah, di 2010 itu final, ngeliat finalis-finalis yang lain, mereka ngedisplay gamenya, kok bagus, ada yang bisa bikin game 3D, petualangan, ada yang bisa bikin, pakai, apa namanya, controller buat game dance gitu, macem-macem lah pokoknya. Nah, di situ kita ngeliat, mereka pakai engine apa sih, biasanya, macem-macem, ada yang pakai game maker, ada juga yang pakai RPG maker kayak kita ini, ada yang pakai Unity. Nah, Unity tuh ngeliat, banyak yang pakai, dan hasilnya ya oke lah gitu, bisa bikin game 3D, bisa bikin game 2D, dan lebih bebas gitu, kita nggak, nggak terbatas bikin game RPG, RPG doang. Nah, jadilah saya di 2010 setelah gemastik, coba deh belajar Unity, bisa apa aja sih kira-kira. Dan di 2011, ada gemastik lagi, yaudah coba deh, di implement apa yang kita pelajarin dari, Unity kemarin, setahun kemarin, dicoba dibikin game, jadilah ini game simulasi, bercocok tanam gitu. Tema di 2011 tuh go green, jadi yaudah, yang gampang game simulasi, bercocok tanam gitu. Saya bagi encoding, si Jeffrey bikin karakter, background, terus objek-objek kayak pohon itu, si Jeffrey yang bikin. Dan ini sama, finalis juga. Kalau dilihat, dibandingin dengan tim-tim lain, bagus lah, mereka, kalau nggak salah, di 2010 dan 2011 tuh, eh, 2010, itu yang saya yang paling ingat, juaranya itu, mereka bikin game simulasi gamelan gitu, kalau nggak salah. Jadi ada dua input, pakai remote atau, joystick atau bahkan tangan doang, itu saya juga agak, nggak begitu ingat detailnya. Nah itu juara satunya dia, simulasi main angklung, pakai game. Terus ada lagi yang bikin, apa ya kalau nggak salah, bikin game kayak, inkling tau kan, game inkling yang lompat-lompat di tanah, nah itu pakai, yang tadi, controller buat game dance, jadi mau jalan ke depan, kiri kanan, nah itu. Kesesuaian dengan tema mereka itu, kalau nggak salah, ada tema yang, menyangkut, pokoknya game yang, apa ya, memperkenalkan budaya Indonesia gitu lah. Nah jadinya itu, dan inovasi mereka itu bagus banget. Jadi, kan belum ada tuh, tahun 2010, kalau nggak salah, game dev masih belum seramai sekarang lah gitu, kalau bisa dibilang, game mobile pun bahkan, 2010 tuh Android, mungkin baru-baru, baru-baru rame gitu kan, jadi rata-rata game PC, nah kalau di sana tuh, 2010 game Android udah, kayak udah mewah banget, apalagi yang inputnya udah macem-macem gitu kan, nah makanya, kalau menurut saya sih, ya cocok jadi juara, soalnya, di tahun itu, inovasinya udah bagus gitu kan, gitu, terus teknologinya juga udah oke gitu kan, udah bisa bikin game Android, terus, di 2010 dan 2011 itu, kita kan langsung presentasi ke juri tuh, nah, gimana sih, sikap kita, presentasi gimana, ngejawab pertanyaan itu gimana, itu, yang bener-bener, dinilai sama jurinya, pernah yang 2010 itu, mungkin, ah RPG Maker lagi nih, jurinya gitu, jadi, mereka ngeliat, RPG Maker tuh, kayak udah bosen gitu kan, jadinya, waktu saya presentasi, ada yang sambil, ada yang sambil SMS, ada yang sambil, apa sih, ngeliat handphone gitu sih, jurinya, dari tiga orang, kalau nggak salah, adalah satu yang kayak gitu, jadi agak-agak sebel juga gitu kan, di 2011, karena udah pake Unity nih, udah agak beda dari yang lain, si juri jadi tertarik gitu kan, apalagi gambarnya, colorful, dan, beda gitu, soalnya kalau RPG Maker kan, udah jelas lah, top down, terus karakternya jalan-jalan gitu, dan ada berantemnya gitu, ngeliat yang kayak gini, langsung tertarik, boleh ngeliat, itu, pengalaman di Gemastik, nah, gimana sih caranya, biar sampai ke final gitu, seenggaknya sampai ke final lah gitu, soalnya belum pernah ngerasain juara, di tahun 2010 kemarin, kebetulan bukan cuman tim game dev gitu, yang masuk ke final, kan ada tim data mining, ada yang bikin programming, kalau nggak salah, ada yang cyber security juga gitu, jadi rame, kalau di game dev sendiri itu, pertama, kita bikin, kelengkapan yang jelaskan, di syaratnya Gemastik, waktu seleksi pertama itu, kalau nggak salah, suruh bikin proposal, suruh bikin video, gameplaynya, terus, demo gamenya sendiri gitu, demo gamenya, nggak, nggak harus, udah jadi, ini udah jadi, udah beres, semua level, semua aset, semua ininya udah lengkap gitu, nah itu nggak harus jadi, yang penting udah kelihatan gamenya, mau gimana gitu, nah, cuman kalau dari kami sendiri, di 2012 sama 2011 itu, gamenya udah, waktu di seleksi pertama udah jadi, jadi, kayaknya itu udah jadi, satu nilai plus lagi, buat, tim kita biar, bisa sampai ke final, soalnya kalau, mungkin dibandingin sama tim lain yang, gamenya belum jadi, atau, masih prototype, atau screenshot doang, atau, bahkan si, asetnya masih kotak-kotak doang, mungkin, first impressionnya itu, kurang gitu, dibuat, di hadapan juri atau panitianya gitu, terus yang kedua, penilainya yang jelas, kesesuaian dengan tema gitu, makanya kemarin, yang ini kita bikin, walaupun gamenya RPG, ketualangan, yaudah kita kasih, unsur, matematika dan fisikanya, kita kasih puzzle, misalnya di gambar yang tengah ini, ada cermin-cerminannya, atau, matematikanya, waktu buka ces harus jawab soal, kayak gitulah, yang go green udah jelas, nanem-nanem, jelas go green, kesesuaian dengan tema, dan tiga, first impression tadi, gimana caranya, dari proposal, proposal yang kita bikin tuh, bukan cuman dokumen putih, terus ada header footernya, kampus gitu, cuman kita sertain, at least, apa namanya, header footernya, berwarna gitu, ada gak ya, belum saya, ambil ininya, yang jelas, proposalnya dibikin semenarik mungkin, videonya dibikin semenarik mungkin, kalau bisa video jangan lama-lama, kayak bikin trailer game gitu lah, paling lama satu menit, kalau standar paling, 30 detik, 15 detik, gameplaynya gimana, sudah menyampaikan dengan baik, dari video itu, harusnya udah bagus, demonya sendiri ya, demonya, kita bikin, jangan sampai demo yang, nyusahin panitia atau juri gitu, misalnya, mau, mau mainin game-nya nih, yang kita kirim kemarin, excel-nya langsung, jadi klik dua kali, yaudah langsung main, mainnya juga gampang, udah dikasih, instruction, atau tutorial game-nya gimana gitu, jangan sampai, kalau yang saya harapkan, Android banyak nih, kita bikin, kita bikin build, .apk-nya, kita install ke hape ini, terus, tiba-tiba gak jalan, karena si speknya, kurang lah, atau, gak compatible dengan hape-nya lah, nah itu, kalau bisa dihindari, yang paling simple ya, .exe gitu kan, tinggal dua kali jalan, at least kalau PC-nya Windows, kalau pakai Mac, ya, kenapa, jurinya pakai Mac gitu kan, itu kira-kira, terus, ini yang tadi, panduan harusnya, disini, peserta, buat game-diff-nya ada kan ya, ada gak kira-kira, ada kak, ada, oke, udah baca panduan yang, untuk tahun ini, belum untuk game-diff-nya, sekilas udah sih, oke, udah, udah kebaca kan, temanya, requirement-nya apa aja gitu, udah, udah tahu kan ya, udah kalau gitu, oke, kalau gitu, terus, kira-kira, dari peserta, udah ada yang coba, pernah bikin game gak, udah pernah pakai PGMaker, atau Unity, atau, mungkin Flash gitu, udah pernah, udah ada yang pernah coba, saya pernah, tapi, bingung, impor asetnya, jadi, rata gitu, oh, pakai apa tuh, pakai Unity, oke, pakai Unity ya, nah, karena, oke, kalau gitu dilanjut, harusnya, udah tahu lah ya, definisi game-diff tuh, bikin game, biasanya menggunakan tools gitu kan, toolsnya banyak, tadi yang saya bilang, ada RPG Maker, ada Construct, ada Unity, ada Unreal, ada Game Maker, tergantung, kita maunya, mau bikin game apa, dan targetnya buat platform apa, gitu biasanya, nah, kenapa, saya pilih Unity, saya pribadi di kantor, masih pakai gitu, Unity dari tahun kapan, sebelumnya sih, ya awal-awal pakai Flash, cuman Flash kan udah mati, dan Flash juga terbatas banget, sedangkan Unity, kita bisa bikin game 2D, bisa bikin game 3D, pernah bikin VR juga, pakai Unity, meskipun, yang sekarang, rame juga Unreal kan, cuman Unreal dari saya, pribadi belum begitu pegang banyak, jadi ya udah, next buat, apa namanya, pelatihan, saya pakai Unity aja, gitu, kira-kira, kalau dari game devnya sendiri, proses, besarnya, ada 4 ini, ada Concepting, Design, Road Liping, sama Interact, ini dari saya sendiri ya, bukan, bukan, pokoknya ofisial, bikin game, langkah-langkahnya gini gitu, nah itu enggak, enggak ini, tergantung dari, kita yang bikin, cuman, saya personally, langkah-langkahnya kira-kira gini, bikin konsep, terus bikin game design, baru mulai kerjanya di prototype, prototype, beres, di tes, ada yang kurang apa, ada yang mau ditambahin, diiterasi, jadi prototype lagi, itu terus-terusan, sampai gamenya beres, nah, di concepting itu, kita ngapain aja sih, concepting, biasanya, ada beberapa pertanyaan, yang harus kita jawab, nah, game yang mau kita bikin itu, genre-nya apa, apa mau racing, apa mau petualangan, atau mau, simulasi, atau mau berantem gitu, genre-nya kita tentuin dulu, terus target audience, target audience ini, game-nya buat siapa sih, apa game-nya buat anak-anak lah, atau, buat mahasiswa, atau orang udah kerja, atau, lansia gitu, kasarnya lah gitu, kenapa ini penting, target audience ini penting buat, gimana kita bikin gameplaynya itu, nyampe ke targetnya gitu, misalnya, target audience kita, kita mau bikin game buat anak-anak gitu, nggak mungkin kan kita bikin game yang, kontrolnya itu ribet banget gitu, kayak misalnya, perlu pencet, apa, 1, 2, 3, 1, 2, 3 buat ini gitu, kalau buat anak-anak kan jelas, kontrolnya yang simple, si, apa namanya, tema gamenya itu berwarna, terus yang lucu-lucu gitu, nggak mungkin kita bikin game buat anak-anak, game horror, atau game yang berdarah-darah gitu, kasian anak-anaknya, gitu, terus, setelah target audience kita, kita tentuin, target platform, sebenarnya ini nggak begitu, anggaplah nggak begitu urgent lah, target platform, apalagi kalau kita pakai Unity, Unity kan bisa buat PC, bisa buat web, bisa buat mobile, atau konsol juga udah bisa, at least, kita udah, kita udah tentuin, mau nyobanya di mana gitu, anggaplah kita buat PC, buat Excel gitu, biar semua bisa main dengan gampang dulu, setelah gamenya, apa namanya, udah jadi, baru kita pikirin, mau porting ke Android kah, atau ke iOS kah, atau kalau mau, atau kalau mau langsung bikin yang game Android, at least, udah tau, HP-nya itu, semana sih speknya gitu, RAM-nya berapa, VGA-nya berapa, jadi kita udah tau, batasan, game yang kita bikin, nggak mungkin, yang RAM-nya 1GB, atau 2GB, bikin game 3D simulasi yang rame, macam, apa namanya, civilization, atau semacamnya itu, jadi kita harus bikin game yang sesuai dengan spesifikasi, hardware-nya lah, tuh, nah setelah 3 ini terjawab, baru kita mulai bikin game, si, mikirin gameplay-nya, game-nya mau gimana sih, buat, misalnya, mau genre racing, buat anak-anak, terus target platform-nya mobile, nah, gameplay-nya gimana, apakah mobilnya, apakah game racing-nya itu, kita jalanin mobil, terus, buat anak-anak, yaudah, belok kiri sama kanan aja, selama nggak nabrak mobil lain, yaudah menang, atau kalau nabrak mobil lain, langsung game over, itu harus dipikirin dulu, terus, art style-nya, ini juga agak opsional, karena mungkin, bikin aset, agak-agak tergantung sama artisnya, ya mau gimana, yang jelas sesuai dengan, yang poin-poin di atasnya, inilah, tuh, nah, dari concepting ini, outputnya apa sih kira-kira, outputnya itu, biasanya di, industri, waktu concepting, dia ada satu kalimat pitch, yang menjelaskan game kita secara lengkap, nah, pitch-nya ini, misalnya, petualangan pemuda untuk menyelamatkan dunia, dengan menggunakan kemampuan matematika dan fisika, nah, ini pitch game yang dari, Tracer Spot X kemarin, kita mau bikin game, mau bikin game, anggaplah, satu kalimat ini, apa ya, Pancasilanya kali ya, jadi kalau mau bikin game, kita bingung, kita lihat ke kalimat ini, apa sih yang bikin kita bingung, terus, yang jelas, game petualangan, objektifnya apa, buat menyelamatkan dunia, terus, ada, gimmick matematika dan fisikanya, nah, kalau kita bingung, yaudah, pokoknya lihat ke sini, ini pitch yang biasanya, kita kasih ke, kita sebagai developer, kita kasih ke, investor, atau kasih ke, publisher gitu, bikin pitch yang semenarik mungkin, dan kalau bisa, mencakup semua, aspek yang ada di game yang mau kita buat, terus, yang game, apa namanya, si Go Green yang panen tadi, simulasi bercocok tanam, bermacam-macam buah dari segala musim, ya, disitu kan ada game, eh, bisa nanam buah pisang, bisa nanam manggur, bisa nanam macem-macem lah, buahnya, dan, dia ada empat musim, ada musim, kayak Harvest Moon tuh, Spring, Summer, Fall, sama Winter, gitu, terus, yang ini, contoh yang ketiga, simulasi berlalu lintas aman, untuk anak usia dini, ini karena kemarin saya ngeliat, baru lihat si, panduan dimastiknya, temanya lalu lintas buat anak-anak, ya, anggaplah contohnya kayak gini, walaupun mungkin, kurang menarik, ya, baru pikirannya itu, mungkin yang nanti, teman-teman yang lain bisa cari, si, pitch yang menarik, nah, ini dia output dari konsepnya, nah, step yang kedua, itu, baru bikin desain, desainnya ini, ya, coret-coret lah, dari konsep yang kita buat tadi tuh, kira-kira, si gameplaynya secara detail, gimana sih, balapannya, dibikin, kayak, bikin, di layarnya gitu lah, terus, user interface-nya gimana, gimana caranya, si player ini, menggerakkan karakternya, gimana caranya, gamenya nampilin score ke player, ya, jadi, interface dari, player ke aplikasi itu gimana, terus, karakternya di dalam gamenya itu, siapa aja, terus, narasinya, ceritanya, kalau ada, itu mau gimana, itu, kita coret-coret semua, nah, kira-kira, di desain ini ada outputnya, itu, screen flow sama game of, itu gimana sih, screen flow ini, sama kayak aplikasi pada umumnya lah ya, dari, kita buka game, buka aplikasi, sampai menutup aplikasi itu, ada layar apa aja sih, misalnya nih, dari launch game, ada main menu, dari main menu bisa kemana aja, bisa new game, bisa ke continue, bisa ke credits, atau quit langsung gitu, itu bisa, nah, itu screen flow gitu, digitalin, terus, ada juga ini namanya, layar yang di kanan, mock up, mock up itu, apa namanya ya, istilahnya, game yang kita bayangin itu, itu gimana sih gitu, backgroundnya gimana, karakternya gimana, si interface-nya gimana, itu belum langsung dibuat ke game dulu, yang jelas, tampilan yang kita inginkan di game itu gimana sih gitu, biar, di dalam satu tim itu, kebayang, si, masing-masing tuh, visinya satu gitu, game yang mau kita bikin tuh, tampilan, kasarnya kayak gini gitu, mock up-nya begini, nah gitu, jadi, gak mungkin, yang, dari tiga orang dalam satu tim itu, pengennya gambarnya kayak gini, ternyata, yang orang kedua, beda gitu, gak, ternyata bukan, ternyata, si mock up-nya, eh, ternyata, keinginan dia, B gitu, kalau udah ada mock up-in kan, jadi udah kebayang jelas, mau gimana bikinnya, gitu, kira-kira, di tahap desain, nah terus, tahap ketiga itu, prototyping, baru di sini kita mulai bikin gamenya, kan udah kebayang tuh, si, gamenya mau gimana, si screen flow-nya udah jelas, si mock up-nya udah kelihatan, baru kita bikin gamenya langsung di Unity, ini karena saya pakai Unity ya, kalau di prototyping ini, gak harus semua fitur langsung kita bikin, at least, ya, satu, satu fitur besarnya lah, misal di prototype ini kita mau bikin, misal kita mau bikin game balapan tadi, bikin si mobilnya bisa jalan kiri-kanan dulu, prototype-nya udah jadi, baru di tes, si kontrolnya udah oke apa belum, jalan kiri-kanannya udah bener apa belum, nah setelah, kalau udah oke, baru kita iterate, waktu di iterasi ini, baru kita pikirin, setelah ini kita mau nambah apa ya, ditingkatin dari versi yang sebelumnya, misalnya setelah jalan kiri-kanan, kita mau ada tabrakan gitu, ada mobil musuh, dari depan gitu, kalau kita tabrak mati, baru kita prototyping lagi, udah beres, udah bisa tabrak-tabrakan, baru di tes lagi, udah oke apa belum, di-trade lagi kan, terus-terusan sampai game-nya beres, biasanya seperti itu, nah setelah beres, baru polishing biasanya, polishing itu, nambah VFX, partikel-partikel, misalnya kalau nabrak, ada ledakan, atau sound effect, suara mobil, atau waktu tabrakan ada suara, wow gitu, itu biasanya di polishing, at least di prototype ini ya, beberapa objektif, kita bikin game, misalnya bikin game balapan, dari start sampai finish, kalau nabrak, game over gitu, itu udah ada di prototype, yang kita kirim buat ke gemasti itu, soalnya kalau belum lengkap, atau at least loop-nya gak jelas gitu lah, misalnya kita buka gamenya, terus udah nabrak, game over, gak bisa restart, ini gimana gitu, di juri-juruan, jadi gak enak, at least di game yang kita kirim itu, udah mencakup loop-nya, terus ada main gameplay-nya, jadi buka, start game, jalan, sampai game over, atau menang gitu, baru result screen, restart, ya balik lagi ke awal, kalau udah kayak gitu, ya udah bagus lah, si prototype, atau game yang kita kirim. Nah, misalnya ini contohnya, di iterasi pertama, di prototype pertama, ini game tank, si, apa, environya masih kotak-kotak, si kotak-kotak putih ini, masih placeholder istilahnya, jadi bakal diganti sama, yang versi berikutnya, terus ada tank yang udah bisa nembak-nembak sama jalan. Terus, setelah prototype ini jadi, di iterasi kedua, mulai masukin si objek-objeknya yang, kasarnya, gak kelihatan bentuknya, tapi belum ada warna-warni segala macam lah, misalnya ini, terus ini di iterasi terakhir, si environya udah bagus, udah kelihatan, tanah sama broom, sama kotak-kotaknya udah bagus. Nah, itu di iterasi itu, kira-kira seperti ini, gambaran besar. Gitu, kira-kira. Sampai sini, ada yang ingin tanyakan kah, atau ada yang kurang nangkep, dari penjelasan sebelumnya, sebelum dilanjut? Dari proses game development, atau dari gemastiknya sendiri? Monggo. Bagi peserta, mungkin yang ada pertanyaan, dapat langsung menghidupkan maknya, atau bisa menulis di kolom chat, dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu satu menit lagi ya, habis istirahat. Harusnya selanjutnya kita bakal, langsung terjun ke Unity-nya, gimana cara bikin gamenya, terus, ya bikin game simple lah, pakai Unity-nya langsung. Sambil kita coba siapin ininya dulu. Oke, kalau nggak ada yang nanya, kalau mau nanya, mungkin nanti depending di akhir sesi. Langsung kita coba lanjut, ya. menjelaskan tentang Unity. Unity itu apa sih? Basically, Unity itu editor, yang dapat digunakan, untuk membuat software, 2D, 3D, VR, atau AR. Kenapa software? Soalnya, nggak cuma game gitu. Banyak yang, ada yang pakai Unity, buat bikin, apa sih, aplikasi VR, kayak, mau nonton live concert, atau nonton, apa namanya, si display sekarang tuh, ada yang pakai game, ada yang pakai Unity, buat bikin, VR display, apa sih namanya, mall, atau display, virtual exhibition gitu lah, macam, macam kayak gitu. Terus, kenapa sih pakai Unity, ini subjektif, saya sendiri ya, mungkin yang lain, punya opini yang beda, tapi, kenapa saya pakai Unity itu, pertama, karena mudah digunakan. Sebelumnya, saya pakai RPG Maker, oke-oke aja gitu kan, cuman kan terbatas, walaupun, di RPG Maker dulu tuh, udah mulai coba, bikin custom scriptnya gitu, jadi bikin display yang aneh-aneh, nah kalau pakai Unity, udah ngerti scripting, udah bisa bikin game lah, anggapannya kayak gitu, dan bisa bikin game apa aja, bukan terbatas di RPG doang. Nah, terus, cocok dipakai untuk pemula, yang mau masuk dunia game development. teman-teman. Sekarang itu, udah banyak banget tutorial di YouTube, tentang Unity. Dulu tuh, kayaknya di awal-awal, masih dikit banget, cuman, sekarang tuh kayak, yaudah tinggal search di YouTube, Unity tutorial, udah banyak banget lah, tinggal ini, tinggal pilih aja, mana yang oke buat kalian, mana yang cocok pun. terus multi-platform, yang tadi udah jelasin, udah bisa buat PC, bisa buat mobile, buat game console, itu udah bisa di Unity, terus, banyak plugin atau extension di asset store. Jadi, ini tuh punya asset store, yang isinya, plugin atau library atau extension, misal kita, gak mau modding nih, di Unity, itu ada nama extensionnya, playmaker, jadi kita tinggal, ngubungin node-node-nya aja, jadi misalnya, bikin node, kalau pencet, tombol A, atau tombol kiri, terus ada disambungin ke node, jalan, itu gak perlu modding, tinggal sambung-sambungin node-nya aja. Terus ada asset, ya macem-macem lah, bahkan di asset store ada, misal kita gak bisa bikin model 3D, atau model 2D, di asset store juga, arusnya udah ada, yang nyediain. Walaupun mungkin di asset store, ada yang berbayar, ada yang gratis, om yang bagus mungkin bayar, cuman harusnya, asset-asset kayak gitu, di web, di internet juga banyak lah, gak cuman di asset store. Dan, sampai sekarang tuh, masih relevan di Unity. Jadi, dari kapan ya saya pakai, gak apaan lah, dari 2011 gitu, saya pakai, sampai sekarang tuh, masih rame yang pakai. Meskipun, Unreal juga udah mulai rame gitu, udah mulai banyak yang pakai, tapi Unity juga masih, harusnya masih kuat lah. gitu. Nah, kira-kira tampilan ini tuh, gini, mungkin udah ada yang pakai, tapi beda layoutnya, bisa di customize sendiri, senyaman kita, mau gimana pakainya. Nah, di Unity tuh ada, scene view, ini, kita bakal taruh-taruh objek, taruh sini, terus ada game view. Nah, game view ini, nampilin di, game nya ntar, kalau kita play, kita launch, itu gimana sih game nya, kelihatan di sini. Terus ada, asset inspector, kalau kita mau taruh gambar, kita mau taruh suara, mau taruh kode, ditaruh di drag and drop, kesini aja, udah bisa. Terus ada hierarchy view. Hierarchy view ini, objek-objek yang ada di scene, ditampilin semua ini, di sini di list. Terus ada inspector, inspector tuh, kalau kita klik, objek, di asset list, atau inspector, ada detailnya, di bagian sini. Terus di sini ada console, console tuh, kalau kita mau testing, kita misal, mau coba, 2 tambah 2 tuh, bener gak sih, di gamenya 4, kita bisa coba, di print, di log, di console. Layoutnya kira-kira, kayak gini, terus, structure ini, yang tadi lalasin, ada scene, scene itu container buat, game objek diletakkan. Jadi, di sini, kita taruh, aset, hierarchy, dia, atau taruh ke scene, ya, scene ini buat, containernya. Biasanya dibagi, per, per screen gitu, ada, screen buat main menu, screen buat, gameplaynya sendiri, screen buat, game over lah, anggapannya kayak gitu. Itu namanya, itu, ditaruh di, satu containernya, yang namanya scene. Terus ada, game objek, game objek itu, objek-objek yang ada di dalam scene, dia biasanya, merepresentasikan, banyak kalah di gamenya tuh, misalnya player, itu satu game objek, enemy itu satu game objek, user interface, misalnya, score buat, eh, text buat score, itu ada satu game objek lagi, objek UI, dan lain-lain. Pokoknya, objek-objek yang ada di dalam scene, biasanya pakai game objek. Gitu. Terus, ada komponen, komponen itu, bagian-bagian yang, berisi fungsionalitas. Jadi, di dalam game objek ini, bisa ada banyak komponen, bisa ada komponen, buat, collision handling, buat tabrak-tabrakannya, atau, collision buat, gerak-gerakin karakternya, atau, ya, tergantung kita mau bikin, si kodenya itu, bisa ngapain sih? Nah, kodenya itu, biasanya, nge-extend dari, monoblifier class, itu, base class dari, semua script yang, bakal jadi komponen di Unity. Jadi, monoblifier, monoblifier ini, dijadiin komponen, komponennya ini, ditempelin ke game objek, terus, banyak game objek itu, ditaruh semuanya, dalam satu scene. Strukturnya, kurang lebih, kayak gitu di Unity. Tuh, terus, life cycle-nya itu, gimana sih? Waktu kita ngebuka, satu game itu, dalam, satu detik, itu, apa sih yang terjadi, di dalam gamenya Unity? detik. Nah, biasanya, kan ada istilah, 60 fps, atau 30 fps. Nah, 60 fps itu, artinya, ada 60 frame, dalam satu detik. Nah, di dalam satu frame itu, ada apa sih? Di dalam satu frame itu, biasanya ada ini, mouse-nya kelihatan kayaknya. Nih, diupdate sama draw. Nah, waktu unit ini, biasanya, terjadi, waktu di awal banget, kita ngebuka game, atau satu scene-nya itu, selesai di load. Jadi, beres, initialize, initialize data-data, macem-macem lah, mau, taruh player-nya di mana, taruh musuhnya di mana, nge-set score, jadi 0 lagi, atau si HP karakter kita, dibuat full lagi itu, semuanya di sini, di awal, di initialize. Nah, setelah itu, baru mulai, satu frame, satu frame ini, terus di frame yang sama, ada update. Update ini, tergantung kita mau ngapain, update itu biasanya, nge-check input, di update itu, kita, di satu frame itu, kita pencet tombol, atau tombol, enter, atau spasi, itu, kalau kita pencet itu, apa yang terjadi, nah biasanya kayak gitu, terus ada drawing, drawing ini, dia, nampilin, apa yang kita proses, di update tadi, ke dalam gamenya, misal kita pencet, kiri, gerakin si player-nya, ke kiri, nah nge-draw itu, yang, nge-gambarin, ngerender, si karakter kita, gerak ke kiri, jadi di draw, terus ini satu frame, dia ngulang terus, jadi selama satu detik itu, kalau misalnya 60 fps, ada 60 update, dan 60 brow, yang terjadi dalam satu detik, kayak gitu, terus kalau gamenya dimatikan, ya, shutdown, di panggung sekali, gitu aja, nah kalau di kodenya unity, standarnya lah, dia ada awake, awake itu, di init, terus ada start, start itu di init, jadi, pemanggilan itu awake duluan, terus ada start, baru dipanggil start dulu, nah baru, di update dan draw ini, biasanya terjadi di, si fungsi update, gitu, kalau di unity, terus, yaudah, arusnya, si overview-nya itu, ya kita coba bikin, si gamenya di unity, sebelumnya ada pertanyaan lagi, ya kira-kira, dari overview-nya unity, sambil saya siapkan, si layarnya, nggak ada ya, oke, setnya udah kelihatan, sudah, oke, coba, ayo kita coba bikin, game yang simple di unity, ini tadi udah saya siapin, mendadak ya kalau, bikin game simple aja, jadi game yang mau kita bikin tuh, anggap, game yang, jadi player kita ini mobil warna hijau, kalau kita pencet kiri-kanan, dia gerak sesuai kita, yang kita pencet, terus, di jalan tuh ada mobil yang lewat, kalau kita, pokoknya ada, terus ada score di atas, kalau, kita jalan terus, ya skornya nambah, tapi kalau kita nabrak, mobil yang ada di jalan, game over, nah waktu game over, kita pencet restart, bakal balik ke awal, kita bikin game-nya gimana sih, oke, kalau gitu, dibagi per step dulu, jadi, ada beberapa komponen kan di game-nya, yaitu, satu, environya sendiri, si jalannya, terus ada player-nya sendiri, yang control, terus ada scoring, terus ada, buat nge-spawn si mobil-mobilnya gitu, kita mulai kerjain satu-satu, dari, pertama kita siapin satu scene dulu, baru, control N, atau new scene gitu, jadi, terus di save, misalnya, namanya test gitu, kan komponen pertama yang kita bikin itu, jalannya gitu, terus saya ada, sprite, download dari internet, jadi ini ada sprite jalan, sama si sprite mobil-mobilan, nah, sprite jalannya, oke, nah, sprite jalannya single type, jadi, dia, di dalam satu file image ini, ini, kalau nggak salah, png, dia cuma ada satu sprite, jadi, nggak perlu dipotong-potong lagi, terus ada satu lagi, sprite, mobil-mobilan ini, yang, satu sprite, dia ada banyak objeknya, ada banyak mobil, nah, di sini, sprite jalan, tipenya, modenya single, jadi, satu sprite, satu file, satu sprite, terus ada yang, tipenya multiple, jadi, satu sprite ada banyak mobil, nah, cara motongnya, sih, tinggal di sprite editor aja, ini dibuat multiple dulu, terus, yaudah, tinggal di slice, automatic, terus di slice, udah jadi, ini bakal, jadinya ada banyak, nah, cara ngaksesnya, di jalan, cuma ini satu, sedangkan di mobil, ada banyak, tinggal pilih, mau pakai yang mana, ini, kalau misalnya, saya kecepatan, atau ada yang kurang jelas, tinggal langsung, tanya aja ya, saya takutnya, kecepatan, atau gimana, itu, nah, pertama, si asetnya, udah kita siapin, yaudah, langsung bikin aja, jalannya, kita drag and drop, sejalannya ke dalam hirarki, nah, di scene tuh, jadinya kayak gini, kalau dilihat di gamenya, jadinya kayak gini kan, kok, kebesaran sih, berarti kita perlu, si kameranya di gedein, dengan cara, si size-nya di gini lah, biar pas satu layar, gimana, tadi tuh kalau gak salah, 9 atau 10, anggap si, atau graphic size-nya itu 9, kenapa, ini kan ada, kamera, ini namanya, game object camera, dia ada punya komponen camera, dia ada, tipe projection perspective, sama orthographic, kalau kita mau bikin game, 2D, game 2 dimensi, biasanya kameranya orthographic, biar gak ada depth-nya, kalau misalnya, kita ganti ke perspective, kalau object-nya 3D, misalnya kita bikin, game object, kubus lah ya, nah disini kan, kubus tuh, tuh ada 3 dimensi, ada X, Z, kalau kita pakai kamera, ortographic, dia bakal jadinya kotak doang, kalau pakai perspektif, dia jadi kelihatan, selain ada kotak, dia ada ke belakangnya, nah, jadi kalau buat game 2D, lebih cocok pakai ini, gitu, nah, jalannya kan, kok cuma sepotong gini sih, sedangkan tadi, kita pengennya jalannya full, gitu, gimana jarak, gimana caranya biar banyak, yaudah tinggal di duplicate aja, banyak, di control D, atau copy paste, control V, control V, terus, di scene view-nya, kita drop, biar pas, tadi berapa ya, anggap, kalau nggak salah juga, ini pas, nah ini namanya komponen transform, komponen transform itu, komponen yang, meng-handle, posisi, rotasi, sama, si scalingnya, objek, jadi, harusnya setiap kita bikin game objek baru, misalnya, klik kanan terus create empty, game objek kosong, nggak ada lapanya, pasti udah ada transformnya, buat, ngurusin posisi, terus, ya, ini kita copy paste terus lah, sampai, di layar gamenya itu penuh, kanan, setelah ini jadi, coba kita grouping dulu, biar lebih bagus, terus, misalnya, terus, kita grouping jadi, lebih rapi aja, nah udah ini, apa yang terjadi, kalau misalnya ini, tombol buat play, kita test gamenya, apa yang terjadi kalau, gamenya kita jalanin, belum terjadi apa-apa, karena ya, memang baru jalan doang kan, sedangkan game yang mau kita bikin tadi tuh, jalannya, jalan terus maju ke depan, nah, di, game yang tipe-tipe kayak gini, biasanya kan, di dunia nyata lah, kita mobilnya yang jalan maju, jadi, mobilnya jalan maju, jalannya yang diem aja kan, nah, kalau di game, kalau kayak gitu, kayaknya, ribet banget ya, jadi, kita kayaknya bikin, jalannya maju terus, terus, jalannya kita harus bikin panjang, banyak, dan gak berhenti, kan, gak mungkin kan, nah, jadi, kalau kayak gitu, kita, bikin, trik tipu-tipu aja, jadi, di game itu, bukan mobilnya yang jalan maju, tapi si jalannya yang jalan mundur, nah, dan setiap jalannya mundur, kalau misalnya, si jalan yang ini, yang ini udah keluar layar, misalnya, dia kan, jadinya jalan mundur terus gini, gitu kan, nah, setiap dia, potongannya itu keluar layar, dia bakal balik lagi ke atas, gini, nah, jadi, kalau kayak gitu, dia scrolling terus, sampai gak habis-habis lah, setelahnya, nah, itu caranya gimana sih, nah, baru kita mulai, mainin komponen, jadi, ini kan ada potongan-potongan jalan tuh, kita bisa tambahin kode, di sini, di add komponen, atau, yaudah, bikin scriptnya dulu deh, saya udah bikin scriptnya yang tadi, anggap saya, bikin, bikin script baru, namanya, plot scroller, anggap lah gitu, walaupun kode-nya udah pernah saya, sebelumnya, ini gak kelihatan ya, sorry, nah ini, nah, kita udah bikin script baru, create, c-subscribe, di unity, kita kodingnya, biasanya pakai c-subscribe, udah pernah OOP, udah pernah kuliah, belajar OOP belum ya, ngomong-ngomong, atau at least udah pernah megang kode lah, jadi, setiap kode, dia ada, satu file kode, yang bisa kita, kita edit-edit, kayak gini, terus, ini, setiap kita bikin kode baru di unity, waktu di klik dua kali, dia bakal buka editor, kalau editor yang saya pakai itu, Visual Studio Code, mungkin yang lain beda, bisa Visual Studio 2010, atau Visual Studio Enterprise yang lain, atau mungkin pakai notepad plus-plus, juga bisa gak masalah, ini saya pakai Visual Studio Code, biar lebih gampang kodingnya aja, soalnya ada, apa namanya, autocomplete, dan, debugger buat unity, juga udah ada di Visual Studio Code, jadi lebih gampang, nah, kita tadi lanjut ke ini, mau bikin jalannya, mundur terus, terus, waktu, di luar layar, jalan yang mundur ini, balik ke atas, biar dia kelihatan, kayak efek, yang jalannya gak habis-habis, caranya gimana sih, nah, jadi, tadi kan, life cycle, udah dijelasin, ada start, ada, ada initialize, ada update, ada draw, nah, di unity, kita, di kode update-nya yang kita jalanin, jadi, setiap, satu frame, dia jalan terus mundur, itu gimana caranya, kita akses, si komponen transform, dari game object itu, jadi transform, terus, kode biar dia, geser, ke posisi tertentu, itu namanya translate, kalau bingung, kode ini tahu dari mana sih, kode buat ini tuh, kira-kira apa sih, bisa aja langsung, ke unity documentation, nanti saya buka, unity, nah, unity, ini, jadi, kalau misalnya, mau cari kode, buat, nge, apa, naruh musuh di posisi tertentu, atau mau ngancurin musuh, atau mau ngapa-ngapain, tinggal lihat dokumentasi aja, misalnya, disini, spawn, atau instantiate, atau, simple, langsung, search google aja, unity, move object, atau unity, spawn object, kan langsung ketemu, transform.translate, nah, cara pakenya juga harusnya, dijelasin, di dokumentasi, itu, oke, balik ke sini, kita mau jalannya, biar scrolling, transform.translate, sebentar, saya nyampe dulu, yang dibikin, nah, anggap, anggap, ini anggap, saya ketik sendiri, saya ketik live, nah, jadi, transform.translate, ee, sektor 3 up ini, ee, ya, anggap lah, vektor, vektor 3 itu apa ya, taulah, vektor itu ada titik, dan ada arahnya kan, atau, langsung gini aja, ada, vektor x, y sama z, nah, kita mau, jalannya jalan ke bawah, nah, jalan ke bawah itu, disini tuh, dimana sih, kalau x, di transform, transform position.x itu, kiri kanan, jadi kalau kita geser, jadi minus, dia geser ke kiri, ini kayaknya kebalik, kesini, terus kalau kita geser ke kanan, nah, x nya plus gitu, nah, kita mau jalan, kalau jalannya mundur, jalannya ke bawah, berarti, y nya plus, berarti dia naik, sedangkan y nya minus, itu, turun, z ini kalau game kita 3D, jadi dia ada depth, depth ke depan, atau ke belakang, cuman disini gak, gak begitu kelihatan, karena, kameranya ortografik, oke, berarti kalau kita mau, seluruh ke bawah, jadinya kan, y nya minus, jadi, tektor 3, mau geser, x nya berapa, mau geser, y nya berapa, terus, mau geser, z nya berapa, nah, jelas, kita gak mau geser, kiri atau kanan, berarti, x nya 0, z nya juga 0, karena kita gak mau ke depan belakang, berarti y nya, nah, y nya mau kita geser berapa sih, setiap frame, nah, di tiap frame itu, misal kita mau geser, 1 pixel, yaudah tinggal tulis 1, atau mau misi 2 pixel, yaudah, 2, tulis 2, setiap frame, jadi geser, ke bawah 2, 2 pixel, atau 2 unit, di unity, nah, kalau kita mau bikin, variable, jadi, speed nya mau kita, jelas, mau kita ubah-ubah, bisa diubah-ubah deh, jadi gak langsung tulis disini, kan, si, apa namanya, coding tuh, gak mungkin kita taruh magic number langsung disitulah, kalau peraturannya coding dulu, kayak gitu, jadi, kita bikin aja variable disini, scroll speed, nah, scroll speed ini, yang kita taruh disini, terus, anggap, biar ini kelihatan di inspektornya, kita taruh serial last field, nah, jadi, kayak gini, ini gak bisa melihatnya, jadi, dia bakal gerak terus ke bawah, se, cepat scroll speed, oh, jangan lupa, speed nya dikali, time delta time, nah, ini, variable waktu, variable, delta time gini, dari satu frame, ke frame lain tuh, udah berapa microsecond sih, ini agak teknikal, cuman, kalau untuk, kode-kode gerak, waktu di update, kita perlu ini, mungkin nanti dijelasin lebih detail, kalau misalnya, nah, coba, kita bikin kayak gini dulu deh, ada error, oh, si, kan, 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 dia bakal geser terus ke belakang, nah, ini jalannya kan ada banyak, jadi, tinggal kita tambahin aja, si, apa yang kita bikin, cross scroll, cross scroll, oh, salah, biar gak repot, langsung aja, drag and drop yang ini, ke komponen, si objek jalan yang udah kita buat, terus, tadi ini scroll speed, yang kita bikin ini, kita serialize, biar kelihatan di sini, kita coba jadi, 5, jadi 5 unit per frame, kalau udah, baru kita coba tes, bener apa gak sih, si jalannya, scrolling, nah, judulnya kayak gitu, bakal jalan terus ke atas, harusnya ini minus, biar kelihatan kayak jalan maju, nah, biar sekalian kelihatan deh, kita coba bikin, namanya, objek baru, sprite, biar objek 2D, terus kita kasih, gambar mobil yang tadi, misalnya ini gambar yang hijau, kita drag and drop, sprite-nya ke sini, kelihatan gak, ini, atau, langsung aja ke sini, drag and drop aja update-nya, di sini, nah, jadi mobilnya kelihatan, nah, jadi, nah, kalau kayak gini kan, jadi, mobilnya kayak kelihatan maju, tanpa mobilnya sendiri yang maju, tapi jalannya yang mundur, cuman, ya itu, si jalannya, gak balik-balik, dan, yaudah hilang jalannya, kalau kayak gini, makanya kita tambahin, oh, kondisi, jadi, kalau, position.y, position.y itu, si, ini, jalannya yang tadi, misalnya dia udah ada di luar layar, di luar layar itu dimana sih, coba kita geser terus ke bawah, nah, ini, misalnya, minus 10, kalau dia, sisi Y-nya, lebih kecil dari, minus 10, kita taruh ke atas, atas itu dimana sih, nah atas itu dimana sih, coba kita tes, dari sini, gitu, anggaplah 10, di luar layarnya 10, yaudah, kita tinggal, set posisinya, sama dengan, setor 3, gak mau geser X-nya, yang mau kita geser itu, Y-nya, kita jadikan 10, terus Z-nya 0, karena kita gak mau geser dulu, kasarnya seperti ini, walaupun, secara, secara dasar, kodenya ini, ya kotor lah, anggaplah, belum memenuhi syarat-syarat kodenya yang bagus, gak apa-apa lah, yang jelas, kelihatan gitu, cara kerjanya dimana, nah gitu, kita tambahin kondisi ini, kalau posisinya di bawah 10, kelihatan kan di, si scene cue-nya, kalau posisinya ini, udah di bawah 10, dia bakalan tidak ke atas, nah jadinya jalannya, gak bakal abis-abis kelihatannya gitu, oke, jadi, satu objektif, scrolling, jalan, scrolling, gak abis-abis, selesai, nah, gak apa-apa lagi nih, kita build, jadi Excel gitu, cara buildnya gimana sih, tinggal di file, terus build setting, ini pastiin scene yang kita pakai, ada di sini, di add open scenes, terus ini tadi yang testing, ya kos, terus ini ada platformnya, banyak kan kita mau bikin PC, atau Mac, atau Android, atau ini Windows, universal nih, buat handphone, kalau gak salah, atau Windows Store, terus ini tvOS, biasanya Tizen, PS4, dan lain-lain, kita tinggal pilih, cuman, biasanya, buat yang non-Windows, perlu install sesuatu, misalnya Android nih, kita perlu install Android SDK-nya, atau Java SDK-nya, baru bisa nge-build, buat platform Android, yang lain juga kayak gitu, jadi coba aja bikin build, buat ini, terus motor gimana, tinggal tunggu proses bent-nya, nah jadi, jadinya, .car.exe, misalnya dalam project, yang kita bikin, car tadi, nah ini kita, dua kali, nah jadinya kayak gini, ini kiri-kanan, karena, si editor tadi, saya targetin buat mobile, cuman di build-nya kayak exe, jadinya layarnya kayak gini, kalau di handphone kan, biasanya portrait, harusnya disini gak kelihatan, atau nanti di cek aja di kameranya, perlu di adjust, biar gimana, caranya biar bisa auto resize ke layar yang diinginkan, yaudah, ini jadi prototype pertama, belum bisa jalan-jalan, baru jalan, baru, belum bisa gerak-gerak, baru bisa jalannya yang maju, aja, gitu, udah prototype satu jadi, yaudah kita coba iterate, kira-kira setelah jalan, apa sih yang mau kita bikin, anggaplah target milestone yang kedua, kita mau bikin mobilnya bisa, bisa gerak kiri-kanan, nah, buat bisa itu, harus gimana sih, tadi kan kita udah ada, ini anggaplah mobil, jadi player, yaudah kita tinggal tambahin, script baru, buat control, namanya, misal, player control, error karena sudah ada bikin, ini script kosong baru lagi, nah, biar bisa gerak, gimana sih caranya, taruh di update lagi, jadi setiap frame, di cek, ada yang mencet tombol, nggak sih, selama di satu frame ini, caranya, pakai if lagi, conditional, if input, input.getkey, ya getkey, jadi input ini adalah, modul yang nge-handle, input di game, bisa input dari keyboard, bisa input dari mouse, bisa input dari gamepad, ini coba kita bikin dari keyboard aja, misalnya, misalnya, getkey, dia ada tiga kan, getkey, getkey down, dengan getkey out, getkey ini nge-cek, inputnya itu dipencet terus, apa nggak sih, terus getkey down, misalnya, getkey, record, left arrow, ada tiga, ada tiga tadi, getkey, ini nge-cek, si, left arrow, tombol kiri di keyboard, ini, lagi dipencet apa nggak, terus ada, getkey down, getkey down ini, nge-cek, pencet, tombolnya itu, dari state, nggak dipencet, sampai kepencet tuh, gimana ya jelasinnya, ini bisa dibaca sih sebenarnya, returns through during the frame, the user start pressing down the key, jadi, dari state nggak kepencet, sampai state kepencet, itu ada perubahan apa nggak, terus ada getkey up, itu kebalikan dari getkey down, dia lagi kepencet, terus diangkat, dilepas atau nggak, nah yang kita pengen, dia pencet terus kan, jadi getkey, nah getkey, terus, apakah lagi pencet kiri, kalau pencet kiri, apa yang terjadi, pakin mobilnya ke kiri gitu kan, yaudah tinggal, kalau gerakin objek tadi kan, pakai transform, translate, nah, transform-translate tadi, terus kita coba bikin, variable buat, ngatur speed-nya, type of plot, make it, jadi, vector 3, translate vector 3, x, y, z, kita mau gerak ke kiri kanan kan, berarti kita mainin, x-nya, y sama z, biarin dulu, jadi x-nya, move speed, move speed, y sama z-nya 0, cuman, left arrow, left arrow, berarti gerak ke kiri kan, nah move speed-nya, kalau plus berarti ke kanan dong, yaudah berarti ininya, minus, itu harusnya, kalau pencet kiri, kalau terus else, if, kalau buat kanan gimana, sama aja, cuman, tadi kan minus, biar ke kiri, ini plus, biar ke kanan, kasarnya seperti ini, terus, udah beres, yaudah kita tinggal, tambahin, tambahin player control tadi, ke object car, object car yang hijau ini, ini, player control udah masuk, move speed-nya, coba kita buat 10, terus pencet kiri atau kanan di keyboard, misalnya kiri, dia gerak kiri atau kanan, dia gerak ke kanan, nah, terusnya, dari sini pun harusnya, udah kelihatan udah kayak game, bisa jalan-jalan, cuman, ini, bisa tembus, sampai keluar layar, kiri atau tembus, keluar layar kanan, gimana caranya, ini harusnya opsional sih, di unity ada namanya, clamping, jadi, dia dibatesin, minimumnya berapa, maksimumnya berapa, itu, eh, caranya, ini pakai, di X-nya, kita batasin, minimum X-nya berapa sih, di sini, layar paling kiri berapa, minus 4, kalau layar paling kanan, 4, jadi, minimum 4, semua 4, terus ini, biarin aja, nggak usah di clamping, saya coba lagi, coba, ini, saya pencet kiri terus, dia bakal tetap, stay di, X-nya minus 4, kalau pencet kanan terus, tetap stay, maksimumnya di, 4, jadi, mobil-mobilan, nextnya adalah ini harusnya jadi kayaknya saya coba cepetin ya jadi teleobjektif lagi tadi udah bisa jalan scrolling mobil udah bisa gerak kiri kanan terus kita coba scroll mobil musuh pasang mobil musuh nah caranya gimana sih kita bikin objek baru buat spawner si musuhnya terus bikin kode lagi anggaplah saya udah bikin kode lagi namanya car spawner nah car spawner tuh bisa apa sih coba buka kodenya tadi jadi sistemnya buat nge spawn mobil musuh tadi itu ada timer jadi setiap 1 detik sekali atau 2 detik sekali dia bakal nge spawn musuh nge spawn mobil di luar layar di bagian atas layar nah terus mobil yang di atas layar itu sama kayak jalan dia bakal turun terus nah terus kalau udah sampai di luar layar paling bawah dia bakal di hancurin dari game si sistem besarnya seperti itu nah tadi kan requirement nya tiap 2 detik sekali kan jadi kita perlu yang namanya timer nah timer ini gunanya buat catat waktu jadi dia setiap frame bakal angkanya bakal berkurang terus terus kalau angkanya adalah lebih kecil dari 0 artinya sudah misalnya 2 detik dia tiap frame bakal berkurang terus-terus sampai 2 detik itu udah 0 nah setelah 0 apa yang terjadi dia bakal spawn car spawn car itu ngapain sih dia bakal panggil fungsi yang ini ini spawn car nah spawn car itu pertama tadi ada game object kan yang udah dijelasin jadi object pertama dia bakal ngambil mobil dimana yang mau di spawn sih itu dari prefab prefab itu adalah game object yang berada di scene cuman kita mau simpen nih misalnya mobil yang ini kita mau simpen biar bisa dipakai di scene yang lain gitu nah itu namanya disimpen jadi prefab tinggal di drag and drop aja ke dalam project window ini ini udah saya siapin namanya folder namanya prefab nanggap taruh sini yaudah jadi prefab dia jadi warna biru cara bikin prefab itu kayak gitu kalau mau ngedit-ngedit ya tinggal di klik 2 kali di prefabnya misalnya kita mau ganti mobilnya jangan warna hijau deh jadi warna oran yaudah jadi kayak gini terus kalau prefabnya kita save ini dia bakal keganti juga disini di scene view atau di objek yang prefab yang ada disini tuh nah disini udah ada banyak prefab udah saya siapin ada mobil yang warna hitam ada yang orange ada yang track kayak gini ada track yang besar juga terus saya taruh di spawner taruh di car prefab nah jadi ada banyak nih tinggal di terus mau pilih salah satunya gimana sih pertama kita pilih salah satu prefab yang mau di spawn caranya adalah ini kan tipenya array jadi ada banyak yang objek dalam satu variable namanya array lah collection of variable tapi dalam satu variable terus di random ini ada randomnya unity jadi dia pilih ngerandom angka dari kalau pakai random range nah ini return random plot number between minimum inclusive artinya nomornya itu bakal di include dalam randoman and max inclusive juga jadi random range misalnya random range dari 0 sampai 10 ini ini si ini engine-nya bakal ngerandom angka dari 0 sampai 10 itu berapa misalnya 2 atau 2,5 karena itu floating point bilangan gak bulat nah kalau disini kita random dari 0 sampai sepanjang si prefab itu ada berapa sih misalnya disini 1,2,3,4,5,6 ada size-nya 6 dia bakal ngerandom dari 0 sampai 6 nah jadi 0,1,2,3,4,5 terus angkanya ditaruh disini car prefab jadi dia bakal ngeakses salah satu objek yang ada di index itulah yang ditandong jadilah kepilih salah satu car yang mau di spawn terus setelah kepilih prefabnya yang mana baru di instantiate instantiate ini fungsi unity buat masukin game object ke dalam scene jadi fungsinya instantiate terus yaudah prefab yang mau kita instantiate atau objek yang mau kita instantiate itu apa taruh jadi parameternya gitu nah setelah itu baru kita taruh jadi anggaplah misalnya disini nih kita mau spawn mobil enemy 1 jadi kalau kita panggil instantiate itu yang terjadi kayak gini top instantiate dia bakal muncul disini terus gimana caranya si mobil ini posisinya ada di atas layar yaudah kita set manual aja kayak yang tadi transform the position kita ambil reference yang di instantiate itu dulu tadi jadi namanya car terus transform the position itu buat nge-set posisinya nah posisinya mau kita random juga deh enggak di tengah doang atau disini doang disini doang jadi dirandom juga jadi kita taruh nunggu di position dia random dot range dari minus 4 sampai 4 minus 4 sampai 4 itu sama kayak yang ini tadi ya di batasan mobilnya kiri dan kanan gitu y nya jelas 10 10 itu yang biar dia ada di atas sini di luar layar bagian atas bukan 0 soalnya kalau 0 jadi kayak kaget tiba-tiba di jalan ada mobil di book kan ngeri juga terus udah spawn car terus timer udah yaudah kita coba tes terus ini ada duration duration itu setiap kita mau ngeluarin mobilnya tiap berapa detik sih coba kita bikin satu per detik coba kita play lagi nah jadinya kayak gitu nah di mobilnya ini udah ada komponennya ya jadi kita pause dulu di mobilnya ini udah saya tambahin komponen namanya car scroller kurang lebih si car scroller itu sama dengan road scroller yang tadi jadi dia transform translate ke bawah kayak gini juga transform translate ini yang car scroller cuman waktu posisinya ada di luar layar bagian bawah ini minus 10 kan minus 10 juga kalau di jalan tadi kan yang di road dia bakal nge-set posisi bakal ke atas lagi nah kalau yang ini kalau dia udah ada di bawah dia bakal destroy destroy itu kebalikan dari instantiate yang tadi instantiate kan naruh game object dari luar ke dalam scene kalau destroy itu nge-hancurin yang ada di dalam scene jadi hilang jadi misalnya ini nih kalau enemy 4 tuh misalnya ini enemy 2 dia gak keliatan soalnya spreadnya nah kalau kita jalanin terus posisinya kan kalau liat disini posisinya turun 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 nah kalau kita terus sampai ke ini enemy 2 sampai ke minus 10 dia bakal hilang karena dia ke destroy tadi gitu kira-kira jadi itu object yang ketiga jalan-jalan scoring udah mobil bisa berakhir di kanan udah terus pasang mobil musuh udah nah terus sampai sini ada yang perlu tanyain gak gak ada ini kan ada scene sama fitur-fiturnya gitu kan ya kalau di tiap game kalau misalkan programmernya ada dua pembagiannya bagusnya gimana ya pembagiannya yang jelas kalau di pengalaman di kantor ya yang jelas biasanya satu kode gak dipegang sama dua programmer soalnya bisa konflik kalau kita kan ada namanya apa sih namanya git ya jadi kalau ada git itu kita bikin satu repository source code kita taruh repository itu semua terus kalau misalnya ada perubahan atau apa itu ketahuan di sana ini siapa yang ngerubah dan kalau misalnya ada dua orang yang ngerubah itu ngerubah file yang sama dia bakal kelihatan konflik ini ada konflik nih tolong benerin pakai yang mana nah kalau misalnya belum pakai git manual aja sih jadi yang tadi kan satu kode dipegang satu orang aja paling gampangnya gitu atau yang paling besarnya satu fitur yang ngerjain satu orang aja jadi biar bener-bener gak gak apa namanya gak konflik gak pas-pasan kecuali ada fitur dua fitur yang saling sangkut paut atau ujung-ujung kan pasti bakal nyatu tuh kodenya yaudah apa namanya kodenya pegang masing-masing terus kalau udah saatnya gabung yang satu serahin ke ini atau ada lead-nya yang ngatur itu gitu kalau biasanya saya pakai GitHub kalau di kantor ada gitnya sendiri itu buatan dari kantor nah kalau pakai GitHub ini aduh belum ya sebentar saya coba lakukan aku langsung saya tunjukin di yang kantor aja biar gak pelurang mainnya nah ini namanya source tree ini buat interface-nya ke GitHub jadi kelihatan kerjaan-kerjaannya ini ngapain aja sih lagi loading sebentar ya sambil ini ada pertanyaan ini ada pertanyaan pak di kolom chat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang pak izin memperkenalkan diri terlebih dahulu nama saya Wanda Setia Nanta dari fans ingin menanyakan bagaimana cara menentukan variable seperti kekuatan serangan dan darah agar seimbang pak sekian pertanyaan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh si damage-nya kegedean kalau gak manual di design ya dihitung-hitung sendiri jadi darah dan apa namanya tadi serang kekuatan serangan dan darah agar seimbang yang satu ya tadi manual jadi ada anggaplah ada block damage dan satu lagi namanya HP nah selain kita set manual di kode atau selain kita set manual di di sini di inspector-nya langsung kalau mau di systemize jadi misalnya kita damage-nya dua nih tapi pengen si musuh-nya itu dalam lima kali pukul mati mau berapapun damage-nya pokoknya lima kali pukul harus mati gitu mau misalnya debit-nya lima berarti HP-nya harus dua puluh lima kan yaudah dibikin fungsi aja tetapi ada satu key variable-nya misalnya kita mau jadiin key variable-nya itu damage gitu kan kayak yang tadi saya bilang misal si musuh-nya harus mati dalam lima kali pukulan mau berapapun damage-nya gitu yaudah si HP-nya ini kita hilangin terus kita bikin fungsi calculate HP misalnya seperti ini terus tadi rule-nya kan udah jelas tuh si musuh harus mati dalam lima kali pukulan mau berapapun damage-nya gitu kan terus yaudah taruh sebagai parameter keep count terus return dimix sekali keep count tuh jadi misalnya misalnya guna saya bikin dua ini ya jadi mau berapa kali pukulan sih matinya kalau misalnya mau balancing seperti itu yang tadi selain manual bisa juga dibikin method kayak gini jadi misalnya kita mau nentuin darah musuh yang harus mati dalam lima kali pukulan berapa pun damage-nya gitu tadi dikode apa ya harus scroll misalnya tadi damage-nya mau 10 terus mati dalam dua kali pukulan berarti otomatis HP-nya 20 kan coba kita pencet space tadi nih kalau gak muncul oh udah ke-destroy kita taruh di kode baru deh ayo ayo Nah, gini Jadi, kalau ini saya pindahin ke Kode baru aja, biar gak mengganggu Karena tadi saya slip-in ke Ini jadi kayaknya gak agak P kalkulator Jadi, misalnya 10 Mau mati dalam 2 hit Gimana sih caranya Jadi, HP-nya harus 20, kalau misalnya Mau 5 kali hit Terus, damage-nya 40, berapa sih darahnya yang terlalu ini Masih lagi 200 Nah, jadi cara balancing yang selain manual Bisa juga kita bikin sebagai programmer Bikin fungsi buat Hitung HP-nya Biar balance Ya, anggap aja tadi terus Diset darahnya di sini Misalnya enemy.hp Sama dengan Apulet Dalam 5 kali hit Nah, ada caranya seperti itu Gimana? Kira-kira menjawab Atau kalau Hasil ada yang kurang jelas Bisa ditulis lagi Nah, sementara Balik lagi ke Source 3 tadi Buat Pembagian kerja Biasanya gini Di team saya ada Berapa programmer Sekarang ada 3 programmer Saya Dan anggap aja Programmer A dan Programmer B Nah, fitur yang lagi saya kerjain itu Kodenya ini Ya udah Yang saya pegang Itu aja Kode ini aja Dan yang saya Komit ke git Itu Kode itu aja Sedangkan programmer yang lain Misalnya ini si Michael Mana yang dia kerjain kode Nah, ini Kode CS ini Ini yang di luar Dari kerjaan yang Saya kerjain Nah, kalau misalnya ada Konflik Biasanya waktu kita Gabungin kerjaannya Bakal kelihatan Message-nya Ini ada konflik Waktu ada konflik Diselesaikan Mau pakai kode yang mana Atau mau digabung Gimana cara gabungnya Bisa aja Dikopas Ditaruh di Spot yang kosong Biar gak Ketimpa-timpah Kodenya Gitu Kalau buat Tim pengerjaannya Menjawab gak kira-kira Siapa tadi Raffi ya Oh iya kak Makasih kak Ada yang kurang jelas Cukup kak Oke Cuman biasanya sih Itu satu fitur Biar gampang Satu programmer aja Soalnya Selain Mungkin kodenya Kalau udah banyak Agak susah dibaca Jadi ribet juga gitu Oke Ada lagi Sebelum Mungkin dilanjutkan Sedikit lagi Lanjut ya Biar lebih cepat lagi Tadi kan udah Jalan-jalan Mobilnya bisa gerak-gerak Sama pasang mobil musuh Udah juga Yang terakhir adalah Scoring sama Gimana caranya Biar bikin game over Buat scoring Saya sudah bikin kode Namanya Score Manager Ini Nah score manager itu Ngapain sih fungsinya Jadi dia Ada kode update score Buat nambahin score Terus-surusan setiap frame Terus Nge-update Score-nya itu Ke text Text-nya itu UI component Jadi UI Beda dengan Spread yang biasa Jadi Kalau spread biasa Tadi kan Klik kanan Terus create To the object spread Terus ini ada UI Fungsinya buat Kenapa beda sih Soalnya Yang UI ini kan Beda layer Dengan yang game Yang game itu Biasanya banyak gerak-gerak Gala macem Sedangkan UI Geraknya minimum Jadi buat Performance biar lebih oke UI mendingan dipisah Dan buat Nulis-nulis text Ya gampang ya UI component text Kalau yang spread Biasanya yang langsung Gambar animasi frame by frame Atau 3D model To game object langsung Coba kita bikin text Reset Nah ini text yang baru Kita buat tadi Bisa ngatur posisi Segala macem Terus Buat text Bisa nge-set ukuran Terus Warna juga bisa Di-type Reset Anggaplah kayak gini Yang sudah saya bikin itu Score di atas Ini text score Terus Si score manager Yang ngatur Textnya ini berapa Di sini Jadi tiap update score Dia bakal Nge-update Textnya Score text itu Saya bikin sebagai Variable Ini Terus Text ini saya Drag and drop Ke sini Terus Setiap dia Skornya berubah Dia bakal Ngerubah textnya Jadi skor berapa Terus skor yang Current score ini Yang ditambah-tambahan Terus Nah terus buat game over Tadi kita perlu Si mobil musuhnya Nabrak ke Mobil kita Nah untuk Tabrak-tabrakan Transfer itu Ada yang namanya Collider Jadi Tinggal add Komponen Terus Collider Ada banyak Collider nya Tergantung keperluan Box itu yang Collider nya Bentuknya kotak Terus Capsule Ini ada yang 2D Ada yang 3D Kalau yang 2D Biasanya ada 2D Di ujungnya Karena kita gamenya 2D Yaudah Jadi bikin box Collider 2D Atau Capsule Collider Bentuknya Oval Ada banyak Tinggal pilih Nah yang sudah saya Tambahkan itu Box Collider 2D Kalau kita lihat di Scene View Ini ada Garis hijau Kelihatan Nah ini Collider namanya Bisa kita atur Size nya Nah ini kita Atur biar Seukuran Sama Sprite mobilnya Jadi Waktu nabrak Ya nabrak Di sini doang Kalau misalnya Size nya gede Kan berarti Bisa aja nabrak Yang di luar ini Karena udah di Dalam Collider Tapi enggak Enggak bagus kan Keliatannya Nah ini saya Tambahin di Player Terus ada Rigidbody juga Ini Komponen penting juga Kalau mau ngecek Tabrak-tabrakan Perlu Collider sama Rigidbody Terus Di Prefab musuhnya Tadi juga Udah saya tambahkan Collider juga Rigidbody Enggak harus Soalnya At least Satu objek Yang punya Rigidbody Buat ngecek Tabrakannya Terus Dinyalakan Is trigger Is trigger Is trigger ini Untuk nge-trigger aja Kalau Kalau di Nggak dicentang gini Dia bakal Dia nggak bakal ngecek Tabrakan Oh sorry Is trigger ini dicentang Biar Berhubungan dengan Kode yang udah dibuat tadi Asalnya Di player Di player ya Kalau nggak salah Nah Is trigger ini dicentang Berarti untuk Pengecekan collision Kita harus pakai On trigger Enter Kalau is trigger ini Tadi nggak dicentang Pakainya On collision Enter Sebenarnya fungsinya Sebenarnya fungsinya Kurang lebih sama Cuman saya Untuk Pengecekan yang kayak gini Biasanya pakai On trigger On collision Untuk pakai yang Objeknya yang Nggak perlu Sampai Tabrakan banget lah Anggaplah Ngintu gini Itu on collision Sebenarnya sama aja sih Kurang lebih Nah Udah ada Rigid body Udah ada collider Terus kita tambahin Scriptnya Ini player control tadi Yang udah saya bikin Sebelumnya Ditambahin fungsi On trigger Enter Terus ada parameter Collider 2D Nah Collider ini Objek apa sih Yang kita tabrak Nah Objek yang kita tabrak itu Kita cek Tagnya enemy Apa bukan Tag itu adalah Di tiap game Objek ini ada Namanya kan Namanya Bisa kita ubah Namanya apa aja Misalnya disini Berubah jadi Objek yang ini Terus ada tag Tag ini ya Gunanya macem-macem lah Yang ini saya pakai Buat Pengecekan Dia musuh atau bukan Tipe dia itu apa sih Selain kita save Di Variable decoded Ada enemy Ada player Ada macem-macem Terus ada layer Layer ini Fungsinya untuk Rendering Sama Collision juga Sebenarnya Cuman ini Buat Per group Per layer Ada ini Yang saya pakai Di tag Terus Enemy Prefab Musuh Mobil yang lain Tadi itu Saya tag sebagai Enemy Nah terus Waktu di cek Di compare tag nya Enemy apa Bukan sih Nah kalau yang kita Tabrak itu Enemy Apa yang terjadi Kita panggil Kode game controller Nah kode game controller Nah kode game controller Nah kode game controller itu Biasanya di dalam satu scene Ada satu kode utama Namanya game controller lah Biasanya saya namain itu Ada yang namain game manager Atau lain-lain Saya biasanya namanya game controller Nah game controller ini yang ngatur Si flow gamenya itu Kalau lagi kita pause Kita resume Lagi game over Mau mulai buat inisialisasi data Biasanya di game controller semua Nah ini Saya bikin Variable bolehan Is game running Jadi setiap Mulai baru Is game runningnya saya cek Sebagai true Terus setiap update Tiap frame Dia ngecek Game nya lagi jalan Apa enggak sih Kalau game nya lagi jalan Jelas Skor nya di update Yang tadi Nambah skor terus-terusan Tiap waktu Dan player control nya Dijalanin Jadi selama game nya jalan Kita bisa gerak kiri kanan Kalau enggak bisa jalan Ya mobil nya ilang Enggak bisa control juga Nah terus Tadi Di player Kalau dia On trigger enter Kalau dia nabrak musuh Panggil fungsi ini On player collide Di on player collide Itu game running nya false Jadi Game nya berhenti lah Anggaplah seperti itu Terus ada Player control nya Dimatiin Player control itu Si komponen ini Yang ada di game player Dimatiin Terus game over screen Dinyalain Game over screen itu Adalah UI yang udah saya bikin juga Jadi kayak layar kayak gini Dia ada tombol ini Sama Tombol restart Di tombol restart Juga saya selipin kode Selatan Waktu di pencet Dia bakal ngerestart scene nya Yang udah ada Kayak gitu Harusnya Itu Coba kita play Terusnya hasil akhirnya Nah Tadi kan di score manager Dia nambah terus-terusan Si jalannya jalan terus Musuhnya spawn terus-terusan Kalau ke belakang bakal ini Terus saya tadi Tambahin sedikit Kalau dia belok kiri Atau belok kanan Mobilnya muter Muter Serong kiri Serong kanan Terus kalau nabrak Si playernya tadi mati Si game over screen nya nyala Score nya tadi mati Karena game running nya udah false Gitu kira Terus kalau kita pencet start Dia bakal balik ke initialize Terus jalani update lagi Score nya dari 0 Itu kira-kira Harusnya Demo yang mau saya Perlihatkan ke teman-teman Mungkin ada yang kurang Atau mungkin Ini aja udah bisa Kalian mungkin nanti bisa Langsung Bisa langsung tanya aja Terus Ada bagian yang ini lagi Nah tips and tricks Kalau kita lagi bikin game tuh Apa sih yang Perlu kita perhatikan Satu start small Makanya saya bilang tadi Prototype dulu Satu fitur apa sih yang mau kita bikin Core nya apa yang kita bikin Kalau udah bagus Udah keliatan Baru kita iterate Fitur apa lagi yang mau kita tambah Apa lagi yang mau kita bagusin Atau jelek Ya apa yang mau kita copot Kita iterate terus-terusan Sampai beres Terus pack it till you make it Boong-boongan aja Sampai kita bener-bener Bisa bikin yang bagus Kayak yang tadi jalan Jalannya ya gak harus Mobil yang maju Bisa Kita bikin boongan Kita tipu-tipu Jalan yang mundur Mobil lain yang mundur Bukan mobil kita yang maju Terus no way to stop Kita Kita iterate terus-terusan nih Fitur-fitur udah banyak Kita harus pikirin juga Game ini udah cukup belum sih Kita harus tau batasan Soalnya Lama-lama Kalau kita iterate terus-terusan Tanpa batas gitu Walaupun gamenya ya Banyak fitur Tapi Dibatesin gitu Gak mungkin kan Mobilnya ntar bisa terbang Atau mobilnya bisa Nembak rudal Atau bisa Keluar ada orangnya Yang jalan-jalan Walaupun jadinya GTA Tapi Batasan kita gimana lah Di gemastik ini kan Sampai akhir bulan gitu kan Apa yang bisa kita bikin Ya Disitu aja gitu Dibatesin Terus tes a lot Di beberapa Di gemastiknya kemarin tuh Saya bikin Selalu saya tes Ke audiensnya Si Yang game RPG itu Targetnya kan Anak-anak Buat belajar SMA Buat belajar matematika Dan fisika Jadi Kita kemarin Ini foto yang saya ambil Waktu testing Ke SMP Dua-dua Yang di depan Unila tuh Itu dicoba Mainnya gimana sih Si anak-anak Seneng apa enggak Terus yang buat Yang panen ini Karena Udah lebih Dewasa loh Atau gameplaynya Udah agak-agak Sedikit complicated Kita tesnya ke Teman-teman mahasiswa Ke Angkatan 2009 2010 Belum dulu Jadi kelihatan gitu Game-nya udah oke Apa belum Jadi sebelum ke juri At least kita Kita udah ada feedback Apa yang perlu kita improve Kali-kali ada yang Dari kita list Ada yang kelewat Atau gimana Gitu Harusnya Terus Tutorial Banyak lah Kalau mau Unity tutorial Dari Breakish Di Youtube Dia serial Kita mau Bikin game Yang simple Tower Defense Atau Basic tutorial Kita gimana Cara pake Unity Itu udah ada Atau langsung aja Ke Officialnya Unity Walaupun ini Lebih Bener-bener Lebih esensial Gimana caranya Nge-klik ini Nge-klik itu Belum Bener-bener Bikin gamenya Kalau Breakish Seharusnya Ada lebih Bikin game Langsung Terus Bingung Mau cari aset Dimana sih Biasanya Kalau Susah bikin sendiri Di website ini H.io Mereka punya Banyak game Aset yang Gratis Atau bayar Tergantung kebutuhan Kita mau bikin game Racing Yang mobil ini pun Tadi saya ambilnya Dari sini Kita search aja Car Ada aset 3D Juga Ada aset 2D Tergantung kita Kebutuhannya Dimana Terus ini juga ada Aset Nah ini Ini juga free aset Atau Ada yang berbayar juga Tapi yang berbayar Biasanya dibundle Dari yang lama-lama Jadi gak perlu download Gitu Aset juga ada Audio Ada gambar Harusnya Tersedia disini Gitu Udah sih Kalau dari saya Mohon maaf Kalau ada yang kurang-kurang Terima kasih Sudah Menonton Saya kembalikan Ke moderator Baiklah Terima kasih Untuk Kak Edy Atas penyampaian Mungkin untuk Peserta yang ingin bertanya Dapat langsung Menghidupkan mic-nya Atau Dapat menulis Di kolom chat Dengan memperkenalkan Diri terlebih dahulu Disini ada Pertanyaan Kak Dari Kak Ahmad Ramadoni Assalamualaikum Kak Saya Ahmad Ramadoni Izin bertanya Untuk membuat Text dialog Yang muncul Huruf satu per satu Setiap Sepersekian detik Itu gimana ya Kak? Oke Kalau Ini di Unity ya Kalau di Unity itu Ada namanya Sebentar saya Coba bikin Coba saya bikin Kode baru Namanya Enumerator Jadi Enumerator ini Digabungin dengan Coroutine Jadi untuk Manggil Biasanya kalau kita Panggil fungsi Kita langsung Ketik aja kan Start gitu misalnya Buat panggil fungsi start Nah kalau untuk Ini Harus pakai Start Coroutine Start Coroutine Show Text Nah misalnya Seperti ini Terus Di dalam kode Coroutine nya itu Ada namanya Yield Nah kalau kayak gini Kita bisa Bikin fungsi yang Delayed Biasanya kan tadi Dalam satu kode itu Kita panggil fungsi itu Berjalan dalam satu frame Nah kalau ada ini Kita bisa ngedelay Kode ini jalannya Per frame Per frame gitu deh Misalnya ini Coba saya bikin Terus Kalau yield return new And return null Itu bakal ngedelay Fungsinya Satu frame Jadi Jadi S dulu Terus frame berikutnya Dia bakal jadi SK Kalau ada lagi New Wait For Second New Wait For Second ini Dia bakal ngedelay Fungsinya Sesuai dengan waktu Yang mau kita delay Misalnya Delay satu detik S dulu Terus Berikutnya Terus A Terus tambah lagi Satu detik Berikutnya Tambah D Jadi set Ya bisa aja kayak gini Misalnya kita coba Kita pake text yang Dari score tadi Terus kita Attach component nya Okay Seward Kita taruh text nya disini Terusnya sih S Terus satu detik berikutnya A Terus berikutnya D Jadi buat ngedelay kayak gitu Nah text yang mau kita tampilin Itu apa sih Ya Itu tinggal Diolah dari kita aja Misalnya text nya udah kita siapin Dari file text Atau misalnya Kita dari Constan Jadi Lalu text nya Yaudah tinggal kita akal-akalin aja Jadi nambah Perkakar dari Variable ini Atau gimana Itu tinggal Dari kalian aja Cuman untuk Ngedelay Satu persatu Setiap Sekian detik Atau per frame Pakainya ini Biasanya Gitu Semoga menjawab Sip next Dari Ini ya Yang di chat Irfan Izin bertanya Ada pertanyaan dari Irfan Ceputra Kak Izin bertanya Tentang perbedaan Variable yang diserilize Dan variable Yang di public Apa ya Kak Mohon maaf Pak Untuk menjawab pertanyaan ini Mungkin Bisa dengan singkat Mengingat waktu yang Udah Member answer juga Dan udah habis Oke Oke Bedanya serialize Dengan public Serialize field ini Biasanya dipakai di private Private itu Tau lah Concept OOP kan bisa Ngeakses Variable dari Kelas yang lain Kalau kita pakai private Text ini Nggak bakal bisa Diakses dari Car scroller Nah makanya Cuman Kalau private Dia nggak bakal Muncul langsung Di inspector Makanya kita pakai Serialize field Nah kalau public Kalau public Ini Scroll speed ini Bakal bisa diakses Sama text viewer Misalnya dia Ngambil Car scroller apa gitu kan Ini bisa langsung Diakses disini Dan kelihatan disini Ini kenapa Saya bikin private Dan serialize Karena Sebenarnya Scroll speed ini Nggak perlu di share Sama kelas lain Cuman Pengen bisa Valuenya di adjust Di inspector Makanya saya pakai ini Dan di banding public Tergantung keperluan sih Tuh Semoga menjawab Oke Ada lagi Ya baik Mungkin Cukup kayak Oke Ya udah Kalau gitu Terakhir dari saya Ini kan Fokusnya buat gemastik Kalau misalnya yang gemastik Perlu ada pertanyaan Atau Kak mau bikin ini Sebenarnya gimana sih Si cara yang bener Atau Selama nggak bikin langsung ya Bisa minta Langsung bantuan ke saya Bisa tanya-tanya Di .com Bccd At gmail.com Atau Langsung ke WA aja Nanti nomornya Kalau buat Tanya-tanya Untuk bumastik Mungkin Selama saya bisa bantu Saya cuba bantuin Karena mungkin Kayaknya Kalau buat game kan Banyak Dan waktunya Terbatas kayak gini Agak Agak Dibatasin juga Yang bisa saya share Itu Ya silahkan Saya kembalikan Ke moderator Baiklah Terima kasih kepada Kak Edy Atas penyampaian materi Untuk divisi Pengembangan aplikasi Permainan pada Siang hari ini Kepada peserta Juga diucapkan Terima kasih banyak Karena setelah Menghadiri Pelatihan TIK ini Dari awal Hingga akhir Di sini Saya selaku moderator Meminta maaf Apabila Terdapat kesalahan Dan kepada Allah Saya mohon ampun Mungkin sekian Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi